Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Andika masih ngomongin tentang affiliate oh iya saya doain teman-teman mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya pas nonton video ini dan lancar semua kerjaan, semua urusannya, amin oke, masih ngomongin tentang affiliate ya tapi kali ini beda nih affiliate-nya mungkin buat teman-teman yang awam akan apa ya, akan bingung ya atau nanti gimana promosinya, saya gak ngerti produknya tapi jangan khawatir ya saya pun dulu gak ngerti tentang produk ini ya tapi saya bisa dapetin komisi itu hampir berapa ya mungkin hampir 40 juta teman-teman dari affiliate ini ya nah gimana caranya, gimana cara promosinya supaya bisa dapetin komisi banyak walaupun barang itu barang yang mahal dan kita gak ngerti atau kita gak punya pasarnya ya nanti silahkan nonton video ini sampai selesai jangan di skip ya oke, langsung saya tunjukin ya ke teman-teman semua oh iya, kalau teman-teman belum follow akun instagram saya boleh follow di akun instagram saya karena gini kadang-kadang tuh saya gak sempat bikin video youtube ya karena kan agak susah kalau mau bikin setiap hari jadi biasanya saya bikin di youtube tuh seminggu sekali nah kadang-kadang kalau ada hal yang saya mau post dengan cepat tuh saya postingnya di instagram jadi instagramnya lebih update lah cuman gak detail ya, kalau detail memang di youtube oke, jadi yang saya mau sampaikan adalah yang namanya affiliate hosting ya jadi affiliate hosting tuh teman-teman kalau di google ya bisa cari affiliate hosting nah saya tuh selain ikut afiliasi di shopee ya saya juga ikut afiliasi program affiliate hosting ya kalau kita googling tuh nanti akan banyak yang muncul kok nah ada beberapa program affiliate di Indonesia terutama affiliate hosting ya yang saya rekomen di video ini nanti teman-teman boleh ikutin lah bebas silahkan pilih salah satu atau semuanya sih gak ada masalah ya bebas saya pun ada ikut beberapa gak hanya satu brand atau merek hosting aja ya jadi contohnya nih ya saya kasih contoh ya di program afiliasi niaga hoster komisinya sampai 70% ya dan ini beneran 70% saya kasih lihat ya di niaga hoster tuh saya juga ikutan ini panel atau member area niaga hoster saya ya ini nama saya, ini akun saya teman-teman bisa lihat ya ini komisi yang sudah dibayar ke saya tuh 20 juta ini saya refresh nominalnya 20 juta ya 20 juta ini kalau teman-teman mau lihat saya kasih lihat yang statusnya ya jadi kalau di niaga hoster nanti kan muncul disini ada daftar transaksi atau orang yang beli ke kita tuh ada namanya ada domainnya nanti akan terlihat yang udah aktif yang mana yang belum yang mana nah contoh nih ini contoh saya dapat orderan kayak gini nih nominalnya 900 ribu komisinya masih kosong ya ini belum isi karena apa ya belum aktif nah ini contohnya ya ada orderan dari ya namanya nanti ada teman-teman bisa lihat di member area kalau misalnya teman-teman sudah punya order ya sudah dapat orderan ini kan ada tulisannya ya yang disini tuh kan apa nih harga dan komisi kan jadi ini harga transaksinya 700 ribu komisi saya 500 ribu ya lumayan banget kan harganya 900 ribu komisi saya 600 ribu 600 ribu komisinya 450 ribu saya ada orderan 5,4 juta ya komisi saya 3,7 juta jadi ini beneran 70% dan ini semuanya udah dibayarkan ke saya terus cuman saya gak tau sekarang di niaga hoster itu kita dia buka affiliate baru atau gak sih kabarnya sih ada yang bilang niaga hoster sekarang gak buka affiliate baru tapi gak tau ya coba aja teman-teman daftar lewat link link apa link yang saya kasih di deskripsi atau langsung ketik disini nih niaga hoster.co.id ke resmi link afiliasi ya terus nanti login terus ambil apa namanya link ya link afiliate afiliate kita ya menunya ada disini nih kupon nah di bagian kupon ini ada link referral ini tinggal kita copy aja nih ini link referral itu sama aja dengan link afiliate ya jadi ini tinggal copy teman-teman boleh sebarkan atau mau di cover dulu atau dipendekin pakai bit.ly itu juga boleh ya terus selain niaga hoster yang saya rekomendasikan adalah ini nih gaprohoster gaprohoster ini komisinya gak 70% sih ya cuman 50% tapi berulang artinya gini kalau misalkan yang namanya orang beli atau langganan hosting itu kan biasanya gak akan beli putus ya kenapa? karena websitenya udah jadi nih tahun depan harus perpanjang lagi makanya setiap tahun tuh mereka akan bayar pelanggan itu setiap tahun akan bayar nah kalau di niaga hoster sorry di gaprohoster misalkan pertama kali transaksi kita dapat komisi terus tahun depan si buyer ini atau pembeli mereka daftar lagi bukan daftar lagi ya perpanjang lagi layanan di langganan di gaprohoster maka kita akan dapat lagi komisi 50% dari yang dibayarkan oleh pelanggan ya tapi kalau di niaga hoster ini 70% itu hanya sekali ya artinya pas si pembeli itu daftar bayar langsung kita dapat 70% tapi tahun depan kalau mereka bayar perpanjangan kita gak dapat apa-apa jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya loh kok 70% apakah dari pihak hostingnya gak rugi enggak gak rugi tetap untung dong dan nanti tahun kedua akan lebih banyak untungnya karena gak bayar si affiliate kayak gitu ya nah yang rekomendasi kedua ya tadi ada yang namanya gaprohoster ini urlnya atau link daftarnya nanti bisa cek juga di kolom deskripsi ya contoh ini dari 10 klien order paket bisnis 500 ribu jadi 500 ribu itu kita komisinya kan sekitaran 275 ribu ya nah kalau misalkan ada 10 klien ya berarti totalnya 2.750.000 tahun pertama tahun kedua akan dapat lagi segini ya ini yang di gaprohoster saya juga lumayan teman-teman jarang promo kok tapi sampai sekarang ini sudah 17 juta ya jadi 17 juta plus yang di negrohoster 20 juta hampir jatuhnya totalnya hampir 40 juta ya nanti saya kasih tau caranya promosi gimana yang tadinya saya gak ngerti hosting tapi saya bisa bikin konten promosi untuk mendatangkan komisi sebanyak ini ya yang lain program affiliate lain teman-teman bisa cek di id cloud host ya id cloud host ini juga komisinya besar nih 70% nah teman-teman bisa pelajari nanti disini 70% untuk affiliate hosting 50% untuk cloud vps ya apa itu vps nanti teman-teman bisa baca pelajari terus yang lain lagi ada hostinger nih hostinger ini juga sepertinya kayaknya sih denger-denger itu satu apa ya perusahaan dengan niaga hoster ya kalau di hostinger dia komisinya 60% ya lebih sedikit daripada id cloud host dan niaga hoster silahkan teman-teman mau bebas ya mau pilih promosiin di niaga hoster atau gabra hoster bebas lah kalau saya sih sekarang baru jalan itu dua yaitu yang di niaga hoster dan gabra hoster jadi kalau teman-teman nanti coba daftar ke niaga hoster ternyata gak ada menu affiliate-nya yaudah coba aja yang lain ya oke terus sekarang gimana cara promosinya kok misalkan kok bisa dapetin apa pembeli atau dapetin order dengan komisi yang besar ya jadi yang pertama kita harus paham dulu teman-teman mesti paham yang namanya pengguna website pengguna hosting itu siapa ya jangan berpikiran kalau yang pakai website ini yang butuh website itu paling anak-anak kuliah yang kuliah di IT mereka dikasih tugas gurunya untuk bikin website mereka pasti butuh enggak yang mereka butuh tapi itu skop kecil ya kalau teman-teman melihat skop yang lebih luas sekarang itu hampir semua instansi atau bahkan perorangan atau UKM itu butuh website ya karena zamannya online ya orang orang datang ke toko fisik itu sudah menurun karena ya yang namanya PPKM lah pandemi lah akhirnya orang pada bikin website ya bahkan setiap sekolah pun sekarang sudah punya website nanti UKM sudah punya website seller-seller penjual online juga punya website ya bahkan saya pun pakai website sendiri untuk bikin link bionya kalau teman-teman lihat di Instagram saya nih saya enggak pakai bio linknya saya enggak pakai link tree ini ya ini saya bikin sendiri dengan website yang custom yang berbayar ya setiap tahun bayar nih jadi saya enggak pakai yang namanya apa bio link enggak pakai namanya link tree atau milshake di akun Instagram saya ada sih akun-akun untuk bio link tapi saya enggak pakai di situ karena ya enggak bisa custom kalau kita pakai yang gratis makanya saya pakai berbayar nah selain saya tuh banyak banget yang pakai website nah tinggal teman-teman siapkan kontennya untuk menjaring atau apa ya bertemu dengan mereka yang butuh website cara saya yang sampai sekarang terbukti berhasil itu adalah dengan membuat konten di youtube ya saya kasih lihat ya buktinya ya kalau itu sampai sekarang ada hasilnya oke saya kasih lihat apakah benar sih metode yang saya pakai ini berhasil atau sampai sekarang bisa menghasilkan komisi jadi ini saya kasih lihat ya ini diniaga poster ya sekarang video ini saya bikin tanggal 7 Oktober tanggal 7 Oktober dan ini tanggal daftar 7 Oktober nih ini berarti kan ada yang sama dengan video ini saya bikin hari ini aja ada 3 orang yang mendaftar ya mendaftar di mau beli hosting di Nia Hoster tapi mereka belum bayar nih ya mereka belum bayar tanggal 6 ada berapa nih tanggal 6 ada 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 ya dari 7 ada 1 yang sudah bayar tapi ini saya gak ada komisinya karena ini domain ya kalau domain orang beli domain itu kita gak dapat komisi kalau orang beli hosting kita dapat komisi padahal saya hampir sekarang sekarang ini hampir gak pernah saya promosiin niaga hoster ya tapi selalu ada setiap hari yang order nih dari mana ya tadi dari konten youtube konten youtube seperti apa sih yang saya bikin nah teman-teman bisa contek ya teman-teman silahkan cek di akun youtube saya di channel youtube saya ya terus di bagian sini ada playlist ya nanti cek playlist tentang website ya atau di channel saya juga di home terus nanti scroll aja ke bawah ya nah nanti ada playlist tentang ini membuat website wordpress di satu playlist ini ada isinya 13 video ya 13 video nih yang saya lupa udah berapa lama saya bikin video-video ini kayaknya sini video lama semua ya mungkin beberapa bulan yang lalu atau bahkan setahun yang lalu lebih ya jadi saya bikin video teman-teman tentang apa ya ini tentang belajar bikin website gimana caranya kita orang bisa membuat website karena gini kadang-kadang orang mau pengen punya website mereka cuman tahu cara belinya terus nanti cara ngelolanya gimana cara bikinnya gimana nah saya berikan tutorial yang simple ya yang apa ya sederhana menurut saya karena saya pun basicnya tuh dulu gak pernah sekolah website jadi saya cuman bikin website tuh ngikutin aja yang ada di video di youtube ya sama saya cari di youtube wah ada video orang bikin website saya ikutin saya ikutin sampai website saya jadi habis itu saya bikin lah video yang sama jadi mereka ada orang bikin video bikin website saya juga bikin video tandingan dong cara bikin website udah kayak gitu aja ya dan gak cuman sekedar cara bikin website tapi nih teman-teman bisa lihat ya contoh nih contohnya misalkan nih yang video ini cara beli domain di website sorry cara beli domain website di Niagara Hoster kalau teman-teman klik disini lalu cek di kolom deskripsi ya nih disitu saya kasih link affiliate Niagara Hoster ini kalau di klik nih walaupun linknya bitly ya udah saya pendekin kalau di klik nanti dia akan masuk ke Niagara Hoster jadi ini link affiliate saya jadi orang begitu ngetik di google biasanya kan orang nyari di google atau di youtube cara beli domain di Niagara Hoster nah nanti video saya mungkin muncul di hasil pencarian mereka akhirnya mereka nonton ngikutin video saya yaudah jadi kalau teman-teman pikir wah saya kan gak ngerti website gimana saya mau bikin konten tentang website yaudah jangan bikin konten tutorial website bikin aja konten tentang cara beli domain di Niagara Hoster misalkan ya atau cara beli domain di ID Cloud House atau cara beli domain di Gamera Hoster teman-teman bikin aja kalau perlu di Indonesia ada berapa perusahaan hosting kalian bikin videonya satu-satu gitu jadi pada saat orang mencari video kita akan muncul contohnya ya contoh nih ini contoh aja ya misalkan saya cari di youtube nih anggap aja ada orang cari di youtube ya terus mereka ngetik nih cara beli domain di nah ini kan baru ngetik ini aja udah banyak rekomendasi jadi kan ini adalah orang-orang biasanya ngetik ini nah kalau kalian bikin video tentang judulnya kayak gini pasti ada kemungkinannya muncul nanti kalau ada orang mencari ya contoh orang ngetik cara-cara beli domain di Niagara Hoster nah nanti yang dapat kesempatan itu ya orang-orang yang ada di sini videonya contoh ya contoh kebelahan video saya ada di paling atas ya kalau yang paling atas sorry paling atas yang kedua paling atas pertama ini kan punya Niagara Hoster nih saya ada yang kedua nih urutan kedua ini saya bikin 10 bulan yang lalu jadi udah lama udah ya udah hampir setahun kan di bawahnya ada lagi banyak video tentang itu ya ada lagi video saya sebelum 10 bulan yang lalu jadi kayak gini-gini orang mau beli ngecek di google ya ada videonya si ah mereka akan ngecek video itu dan akan beli lewat situ ya terus ide lain kalau misalkan nggak nggak paham tentang website ya kalau saya saya sih karena namanya kita affiliate tuh baiknya memahami produk yang kita tawarkan ya atau bisa juga kita bikin yang namanya kayak gini nih rekomendasi hosting murah ya ini rekomendasi hosting murah tinggal bikin aja videonya eh kalau mau cari hosting murah bisa coba nih hosting ini ini kenapa yang ini kenapa yang itu nanti teman-teman bikin videonya jangan lupa nanti di bagian deskripsi ya selalu sertakan link affiliate kita nih dan juga disini nih di bagian kolom komentar dan di pin jadi kalau ada orang komen komen kita nggak akan tenggelam oleh banyaknya komen yang masuk ya jadi kayak gitu aja teman-teman rumusnya atau metodenya cukup simpel sederhana bikin konten yang kira-kira orang mencari apa yaudah kita bikin konten itu jadi nanti pada saat orang mencari konten kita yang muncul ya jadi mereka nonton mereka klik link affiliate akhirnya kita dapat orderan kayak gitu aja sederhananya ya jadi mudah-mudahan teman-teman bisa praktekkan tinggal pelajari aja tentang domain itu apa sih hosting itu apa sih nanti teman-teman bisa lihat kok oh domain itu kayak gini hosting itu kayak gini ya kalau perlu teman-teman pelajari nih di video di playlist ini ya ini kan saya bikin 13 video nih salah satunya adalah tentang nih kalau bingung apa itu website domain hosting tonton video ini nah silahkan ditonton pelajari kalau udah kira-kira ngerti udah siap bikin videonya bikin aja disitu di youtube upload download dan kasih link update-nya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan teman-teman paham gimana cara saya main affiliate tanpa harus sebar link sana-sini sebar link di komen di grup dan lain-lain yang capek tapi kita cukup bikin video sekali abis itu tinggalin pembeli akan datang sendiri mudah-mudahan bermanfaat ya dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain terima kasih